Intro Salam sejahtera saudara-saudara para sahabat renungan dimanapun berada Semoga saat ini saudara dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah yang maha tinggi Hikmat Tuhan pada hari ini dibacakan dari Amsal 28 ayat 20 Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman Demikianlah pembacaan kitab suci Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari Intro Sudara-sudara Tema renungan hari ini adalah Dapat dipercaya dapat banyak berkat Mengapa orang sering ingin cepat kaya? Ternyata tidak saja untuk menunjang faktor ekonomi Tetapi juga supaya dapat dipercaya Ketika datang ke tempat pacar Naik mobil keren Pasti langsung disambut Walau ternyata itu mobil pinjeman Tetapi coba datang naik sepeda Hanya dilihat sebelah mata Ketika masih miskin Setiap perkataan bijak Hanya dianggap omong kosong Tetapi setelah kaya Setiap omong kosong Selalu dianggap perkataan bijak Itu sebabnya Orang ingin cepat kaya Namun Alkitab mengatakan Bahwa orang yang ingin cepat kaya Justru akan menjumpai banyak masalah Sehingga tidak luput dari hukuman Karena itu berbahagialah Ketika tujuan hidup kita Bukan ingin cepat kaya Sebab kekayaan itu Adalah bonus dari Allah Tetapi tujuan hidup kita yang benar Adalah Supaya dapat dipercaya Sebab Alkitab mengatakan Bahwa orang yang dapat dipercaya Akan diberkati Ada dua hal penting Untuk menjadi orang Yang dapat dipercaya Pertama Berbegang pada firman Tuhan Sebab firman Tuhan itu Dapat dipercaya Dan yang kedua adalah Integritas Apa yang diucapkan Itulah yang dilakukan Jika ya katakan ya Dan jika tidak Katakan tidak Kekayaan bisa menipu Apa yang kita lihat Tetapi kelakuan yang bersih Membuat orang bisa dipercaya Dan diberkati Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah Memberkati kita semua Roh kudus Menyucikan kita Salam sehat Buat saudara Sampai jumpa Pada renungan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!